Kita lanjutkan kembali sebelum ke narasumber kita simak grafik berikut ini. Ini ada 7 poin penyelamatan Golkar yang disampaikan oleh Ketua Organisasi Masa Satkar Ulama Indonesia. Ini sayap Golkar. Golkar gagal raih target 27% suara pilek perlu evaluasi untuk pemenangan Pilpres. Yang kedua DPP libatkan Ormas dan sayap partai dalam pengambilan kebijakan partai yang tadi sempat disampaikan juga Bang Yoris. Terus DPP laksanakan Rapi Menas 6 sehari setelah penetapan hasil pilek oleh KPU. Ini yang akan menentukan itu ya. DPP undang DPD 2 dalam Rapi Menas 6 sebagai peninjau sesuai ADART. Selama ini nggak diundang ya? Pertarungannya di situ menurut saya. Poin keempat paling menarik. Kemudian Capres Golkar sesuai putusan Rapi Menas 3. Penetapan Capres jadi Cawapres diputuskan dalam Rapi Menas 6. Wah nampaknya banyak juga karir-karir Golkar yang sudah melihat bahwa Capresnya akan menjadi Cawapres nih. Kemudian perubahan BKPP jadi Bapilu sesuai ADART. Dan ada satu lagi. 6 aja kok. Ada 6 ya? Ini yang ketujuh. Forum Rapi Menas 6, evaluasi rekomendasi Munas Golkar Pekanbaru laksanakan Munas Partai sekali dalam 5 tahun sesuai pasal 30 ayat 2. Anggaran dasar. Ini kalau kita melihat dari 7 poin penyelamatan ini, ini kader Golkar nampaknya melihat akan ada perubahan. Nggak, gini, gini. Ini bukan 7 poin penyelamatan. Apa istilahnya? Begitu selesai Pilek, kemudian saya selaku Ketua Umum MPG dan teman-teman dari organisasi masa yang tergabung di dalam Partai Golkar, itu kami mulai melakukan komunikasi kumpul-kumpul, berbicara tentang mau kemana partai ini, kalau dengan hasil ini hari. Harinya kita sepakat dan kita melakukan silaturahmi nasional pada hari Jumat kemarin. Jadi hasil ini adalah hasil daripada silatnas, ormas itu. Nah hasil itu kemudian ditetapkan bahwa pertama kita akan menyerahkan kepada Ketua Dewan Pertimbangan, dan itu sudah dilaksanakan hari Sabtu kemarin, ke rumah Wang Akbar. Kemudian nanti malam ini, nanti malam jam 7, kami diterima oleh Ketua Umum dan DPP-nya, dan kami akan menyerahkan itu. Jadi ini bukan 7 poin penyelamatan Partai Golkar, ini pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh organisasi sayap dan ormas yang bernahung di bawah Partai Golkar. Balang tidak dalam jangka pendek untuk menghadapi Pilpres? Ya, artinya kalau kami waktu itu lebih berpikir begini, partai ini perlu diselamatkan dengan melihat kondisi pilihan ini hari. Itu yang paling penting menuju kepada 2019. Kalau masalah Pilpres ini, mekanismenya sudah ada. Kita sudah tetapkan melalui Rapimnas ke-2, kemudian dideklarasi Rapimnas ke-3, Rapimnas ke-4, Rapimnas ke-5, dan ini tinggal Rapimnas ke-5. Tapi ada poin ke-5-nya itu Bang Yoris, Capres Golkar sesuai putusan Rapimnas ke-3, penetapan Capres jadi Capres diputuskan dalam Rapimnas ke-6. Ya, itu kan ada mekanisme yang sudah baku dan sudah disepakati. Yang menjadi persoalan sekarang ini, kalau melihat kondisi perolehan Golkar pada hari ini, sebagai kader Golkar, semua kan prihatin, kecewa, banyak sekali masalah-masalah yang diungkapkan. Itulah yang kita dari Ormas ini bersepakat untuk melakukan silaturahmi nasional. Kecewanya kenapa sih? Apakah karena ketua umumnya tidak memberikan dampak positif terhadap keabilitas partai? Begini, kita pada saat itu kan kita bentuk BKPP, Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu, yang melalui BKPP ini adalah yang menyiapkan strategi, dan seluruh perangkat pendukung untuk memenangkan Pilek dan Pilpres. Kemudian dalam bulan Januari kemarin, itu BKPP melaporkan kepada Rakernas, di mana BKPP menyampaikan bahwa perolehan partai itu 27 persen, kemudian dikompare dengan kursi dapat 251. Itu baru Januari loh, Mas. Januari, artinya waktunya 2 bulan sebelum minggu ke-2. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Hasilnya kita bisa lihat sekarang, nah inilah yang mendorong untuk generasi muda atau ormas yang berenang di bawah partai Kalkar, untuk mari kita berpikir ke depan. Baik, Mas Tata ini kalau kita melihat ada 7 poin, bukan penyelamatan menurut Bang Yoris ini. Ini apa yang terbaca? Begini, substansinya menurut saya memang bahasanya adalah evaluasi ini dilakukan karena hasil Pilek. Nah yang membedakan adalah sebetulnya dibandingkan dengan Pemilu 2000. Bukan hanya evaluasi pilek, tapi juga ada kekhawatiran di depannya ini akan seperti apa? Ada yang berbeda, 2009 juga suaranya katakanlah tidak terlalu baik. Bukan peringkat pertama, banyak diambil oleh Demokrat, begitu pula 2004. Tetapi yang membedakan adalah memang baru pertama kali dan saya sering mengatakan partai Golkar sebagai institusi yang sudah mapan karena infrastruktur, ini berubah, bertransformasi menjadi fans club Aburizal Bakri. Dan itu terasa sekali, pasnya munas 2010 di... Bukan ya buisi sih. Itu pas, lebih berani lagi. Artinya, baru pernah saya melihat misalnya dalam bahasa yang marketing politik yang sangat simpel. Setiap terjadi rakernas, rakernas, atau rapimnas misalnya, yang terlihat bukan lambang partai Golkar, tapi Muka Aburizal Bakri. Dan kita tahu ada aturan misalnya yang harus ditaati oleh caleg-caleg ketika harus memasang Muka Aburizal Bakri misalnya. Ini terlihat sekali bagaimana partai bertransformasi, ada istilah lain bahkan diakuisisi menjadi partai ARN. Tetapi, logika itu bisa dilakukan ketika ketua umum atau capres sudah menjadi aset. Aset itu apa? Maklet elektoral. Maklet elektoral diuji oleh apa? Ketika elektabilitasnya lebih tinggi dibandingkan partai. Itu yang terjadi pada Jokowi dan PDIP, terjadi pada Prabu dan Dirindra, SBI dan Dimokra. Jadi, ketika kemudian hasilnya juga mengecewakan dalam konteks Pilek, yang kemudian disalahkan bukan hanya kerja partai secara menyuruh, tetapi pilihan untuk menjadikan Golkar ini seakan-akan menjadi partai ARB semata. Sehingga kemudian mereka tidak ingin mengulai kehalan yang sama. Evaluasi harus dilakukan selain berkaitan dengan Pilek, tapi bagaimana substansi dalam branding partai yang terlalu dipaksakan menjadi mesin politik icala semata. Dan kita tahu karakter dari partai Golkar ini kan tidak bisa lepas dari bagian kuasaan. Saya pikir jadi pertarungannya masih akan sangat menarik karena banyak multitafsir, termasuk mungkin akan ada yang mengatakan Prabowo belum tentu menang, bahkan masih jauh elektabilitasnya dibanding Jokowi, dan belum tentu ini bisa dikatakan sebagai pilihan yang tepat. Baik, kalau kita melihat kondisi sekarang ini Bang Yoris, 2004 Golkar menempatkan Yusuf Kala sebagai cowok presnya, sementara yang diajukan oleh Golkar sendiri kalah. Kemudian 2009 Golkar karah. Nah di 2014 ini... Tetapi Golkar selalu menjadi bagian dari kuasaan. Sudah. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini, apakah penempatan ICA tetap sebagai capers adalah pilihan yang tepat? Saya pikir saya tidak mau berandai-andai, karena saya adalah bagian daripada Golkar, yang kita selalu Golkar itu kan selalu berbicara ini melalui mekanisme yang formal. Jadi kalau sekarang kita berandai-andai, ya kalau saya seperti Mas Toto mungkin pengamat. Tentu tulus. Tapi strategi dengan asumsi Bang Yoris? Setuju, setuju. Nah kita lihat itulah yang kemarin kita lakukan pertemuan, dan ini akan berjalan terus, karena besok malam juga ada rapat pleno, DPP Partai Golkar, dan ini malam ketua umum dan DPP-nya sudah membuka diri kami nanti jam 7 ini, akan diterima oleh beliau di kediaman, kemudian besok. Jadi ini kan berpacu dengan waktu, tapi semua kemungkinan itu akan terjadi. Seperti tadi saya katakan, ini kan baru pertemuan antara Prabowo dan Abu Risal. Belum tentu ada kesamaan untuk siapa menjadi presiden, siapa jadi WAPRES. Kalau pada titik nanti situ, maka terjadi akan terjadi perubahan lagi kan? Kita lihat aja nanti. Ketika visi dan misinya sudah sama, sebetulnya apa harus dilakukan itu? Kalau visi dan misi pasti sama, karena berdua berasal dari satu partai. Tetap aja, tapi keduanya keras kepala, nggak ada yang mau mengalah ya? Ya, karena dua-dua sudah mencalonkan diri untuk menjadi presiden. Ini kan kalau Abu Risal mau mengalah jadi WAPRES, apakah partai setuju? Ini pertanyaan juga kan? Itu yang nanti harus segera dijawab ya Bang Yuris. Baik, Bang Yuris terima kasih banyak bersama-sama di Prancancang. Mas Toto kita tetap di sini.